Nah, Singapura akhirnya mengumumkan secara terbuka alasan menolak uas nih, Prof. Penjelasan Kementerian Dalam Negeri Singapura sudah luas diketahui oleh publik. Nah, apakah penjelasan resmi ini selalu terjadi dalam hubungan internasional ya, Prof? Atau penjelasan resmi itu sifatnya kasu istis? Ada negara yang diklaim, tidak mau. Apalagi bila dianggap bukan representasi negara ya. Misalnya kalau representasi negara, misalnya Menteri A berkunjung dalam mereka G2G government to government. Tiba-tiba ada insiden seperti ini. Nah, itu wajib dijelaskan. Karena itu merepresentasikan negara. Negara, simbol negara. Apalagi kepala negara datangnya. Cuma kalau ini kan kunjungannya juga bukan mewakil negara. Dan yang bersangkutan juga bukan perwakilan negara. Ada warga negara biasa gitu ya. Kebetulan aja kita kenal sebagai Ustadz. Tapi kan bagi mereka sama aja sama orang-orang lain. Jadi, nggak harus dijelaskan seperti itu. Biasanya berarti bisa dibilang artinya penjelasan resmi kalau menyangkut tentang dengan perwakilan negara, representasi negara seperti itu, Prof ya. Baru ada penjelasan-penjelasan. Kalau representasi negara, pasti kita juga punya pressure yang lebih besar kepada negara yang bersangkutan gitu loh. Dan jangan lupa kalau official itu juga sebetulnya pasti sudah ada hubungan kan. Artinya entah ada undangan, entah ada pemberitahuan. Nggak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk datang kan.